Intro Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Al-Abidin TV Rahimakumullah Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ridwanullah Alhamdulillah kita masuk ke bulan Ramadan Dan Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa hari kita berpuasa Para pemirsa Al-Abidin Rahimakumullah Pertama Yang paling utama Kita mensyukuri segala ni'mat atau rahmat yang diberikan kepada kita Dengan selalu meningkatkan Jam demi jam Detik demi detik Semua kualitas ibadah kita Terutama di bulan Ramadan ini Kemudian Salatan wa salaman Ila Habibin Al-Mustafa Muhammad Ibn Abdillah Sallallahu alihi wasallam Pemirsa Al-Abidin TV Rahimakumullah Yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Dan semoga selalu diberikan kesabaran dalam taat kepadanya Hari ini Hari ini kita masih mendengar Apa sih pertanyaan Apa sih fadilah dari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan Urgensitas menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan Kadang belum tertanam dalam benik kita Penting gak sih Menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan Sebagaimana Para salaful ummah melakukannya atau tidak Nah Kadang bahkan kita melewati bulan Ramadan Tanpa menghatamkan Al-Quran Semoga bukan kita Semoga bukan pemirsa sekalian Untuk memotivasi diri kita Agar bisa selesai di bulan Ramadan Mari kita mempelajari ibrah Mari kita mempelajari hikmah Atau kita mengkaji beberapa hadis Yang disabdakan oleh Nabi kita Para pemirsa Al-Abidin TV Rahimakumullah Di dalam sahih Bukhari Hadis 4998 Disitu disebutkan Kana yu'aradu ala nabi Sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kulla amin marat Bahwasannya Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Setiap tahun sekali Belajar bersama Nabi Atau saling menyimak bersama Nabi Disitu disebutkan Syarahnya oleh para ulama Setahun sekali itu ditempatkan Oleh malaikat Jibril Dan Nabi kita di bulan Ramadan Ini menandakan bahwasannya Seorang malaikat saja Mendatangi Rasul kita Untuk menyelesaikan Untuk mempelajari Al-Quran Begitu juga dengan Nabi kita Ekstensitas bertemu dengan Al-Quran itu Lebih tinggi Dibandingkan bulan-bulan sebelum Ramadan Coba kita melihat Bagaimana para ulama Di dalam kitab Syiar Al-A'lam An-Nubala Disitu disebutkan Dari jilid 4, jilid 5 Banyak perumpamaan Dalam nasnya Atau dalam matanya Disebutkan Bagaimana para ulama Salaful ummah Menghatamkan Al-Quran Kita ambil al-kisah Dalam kitab ini Yaitu dari Kota Adah Beliau ini ulama Yang hidup pada zaman 70-an Masihi 70-an Hijriah Disini disebutkan Dalam kalimatnya Kan Al-Qutadah Yakhtimul Quran Fisab' Wa iza ja'a Ramadan Khotama Fikulli thalathin Jikalau hari-hari biasa Jikalau hari-hari biasa Qutadah ini Menghatamkan Al-Quran Seminggu sekali Tapi iza ja'a Ramadan Jikalau datang kepadanya Bulan Ramadan Kula thalath Setiap tiga hari sekali Beliau menghatamkan Al-Quran Ulama besar ini Yang dikenal dengan tafsirnya Sampai Sufian As-Sawri Mengatakan Bahawa tidak ada Di muka bumi ini Yang semisal Kota Adah Karena apa? Karena syarahnya tafsir Beliau hidup di 60-61 Hijriah Kemudian kita ambil lagi Di dalam kitab yang sama Di syiar Al-A'lam An-Nubala Ini di jilid Empatnya Di situ disebutkan Bagaimana Yang mayoritas Orang Aseani Mengambil mazhab kepadanya Yaitu Imam Syafi'i Kana Syafi'i Yakhtimu Al-Quran Fi syahri Ramadan Sittina Khatmah Sittin Sittin itu 60 Imam Syafi'i Yang katanya Kita bermazhab kepadanya Kalau bulan Ramadan Datang menghatamkan 60 kali Hatam Kalau kita bermazhab Kepadanya Harusnya Kita juga Melaksanakan hal tersebut Sudahkah kita Menghatamkan Al-Quran Di Ramadan ini Atau akankah kita Merencanakan untuk Menghatamkan Al-Quran Di Ramadan ini Pendengar Rahimakumullah Para pemirsa Al-Abinin TV Satu lagi Kita mengambil hikmah Dari ulama Yang hidup di zaman 74 sampai 70 Hijriah Sama Di dalam kitab Syiar Syiar Al-A'lam An-Nubala Beliau adalah Al-Aswad Kana Al-Aswad Yakhtimu Al-Quran Fi Ramadan Fi kulli laylatayni Abu Aswad ini Menghatamkan Al-Quran Fi kulli laylatayni Setiap dua malam Sekali Masya Allah Jadi pada intinya Kalau para ulama Yang amal solehnya Lebih banyak dibandingkan kita Semangatnya Untuk mencari Hatam Al-Quran Di bulan Ramadan Masya Allah Bagaimana dengan kita Sedangkan kita tahu Alifun harfun Walamun harfun Wami mun harfun Diperumpamakan Dalam hadis yang lain Oleh Nabi kita Kalau kita membaca Quran Itu bukan pahalanya Ketika kita membaca Quran Akan tetapi Alif itu satu pahala Lam itu satu pahala Min itu satu pahala Kalau kita menghatamkan Al-Quran Maka Berapa banyak pahala kita Para pendengar Al-Abidin TV Rahimahkumullah Yang semoga selalu Diberikan ketaatan Kepada Allah Alhamdulillah Ibrah di hari ini Hikmah di hari ini Silahkan kita mengambilnya Silahkan kita mempraktekkan Dalam kehidupan kita Jazakumullah Khairan Jazak Wallahu A'lam Bissawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax